Laporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi sudah berakhir pada 31 Maret 2022. Kantor Wilayah atau Kanwil Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Banten mencatat hingga 6 April 2022 sebanyak 606.000 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Banten, Sahad Damesi Tumorang mengatakan data tersebut terdiri dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Sampai sekarang ya kira-kira 590.000an gitu sampai dengan awal apri ini ya. Cuma yang memang kalau sekarang itu ini SPT yang paling masih sedikit ya SPT yang badan, yang korporasi ya. Korporasi itu sangat minim belum. Masih ya sekitar 15-16.000 lah. Sahad mengatakan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan ini meningkat sekitar 35.000 dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor pendorongnya karena masyarakat kini makin mudah melakukan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. Selain itu petugas pajak di Banten juga jauh-jauh hari melakukan sosialisasi masif pentingnya pelaporan SPT Tahunan. Ada pertumbuhan kalau membandingkan lihat date-to-date ya, tahun lalu itu ada pertumbuhan seperti yang ini 596 sekarang, tahun lalu itu 536.000. Oh dengan yang sekarang ya Pak? Nah, dulu ya 560-an ya, jadi 36.000-an SPT lebih banyak tahun ini. DJB Banten menargetkan sebanyak 880 wajib pajak orang pribadi pada tahun ini melaporkan SPT Tahunan, sedangkan untuk wajib pajak badan sebanyak 50.000. Saat menambahkan dari target rasio kewatuan penyampaian SPT Tahunan sebesar 80% untuk tahun 2022 hingga 6 April telah tercapai di atas 65%. Saat menghimbau, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum melaporkan SPT Tahunan segera melaporkan perpajakannya. Target kepatuan per 30 jenis 2022 ini, kita harapkan bisa tuntas lah, memang kita sudah sepakakan kemarin dengan KPT-KPT yang menyelesaikannya. Terima kasih telah menonton!